Halo, selamat siang. Masih bersama gue, Dedo Andre, dan masih di Bongkar Aladodre. Selamat siang. Buat yang nonton, bisa nontonnya bisa malam, bisa siang, bisa sore, bisa pagi. Terserah aja. Boleh bebas. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya, karena kita sudah masuki di minggu kedua bulan puasa. Dan buat yang baru gabung, selamat datang di Youtube gue. Semoga Youtube gue bisa memberikan informasi, sedikit informasi, atau referensi buat kalian yang baru belanja. Nah, kebetulan channel gue inilahnya channel untuk bongkar. Jadi apapun yang gue bongkar adalah sesuatu yang gue suka, apapun yang gue beli. Nah, hari ini kita mau ngebongkar. Kebetulan udah lama, terakhir gue bongkar sepatu Nike Daybreak. Mungkin udah ada yang liat ya di video gue sebelumnya. Coba cek aja. Dan hari ini kita akan bongkar sepatu yang gue beli beberapa hari lalu. Kebetulan banget belum gue bongkar. Nah, hari ini kita akan bongkar. Pengen tau seperti apa sepatunya. Kita lihat. Ini dia sepatu yang gue beli beberapa hari lalu melalui marketplace Shopee Indonesia. Kebetulan banget memang gue sebelumnya pengen banget punya sepatu ini. Sudah nyari sih di webnya langsung warna yang gue suka tuh gak ada. Tapi, banyak kan sepatu warnanya tuh sebenernya udah banyak di mana-mana sih ada gitu. Cuman yang ini tuh kombinasi warnanya tuh beda. Makanya gue suka. Kalau kita beli di flagship store dari marketplace, kebetulan banget akan dibungkusnya sepatu ini. Jadi, memang yang nerima tuh bakal seneng. Karena box sepatunya gak akan rusak gitu. Dan gue pun yang nerima juga seneng. Well guys, udah penasaran kan? Pengen tau seperti apa sepatu yang gue beli? Kita lihat ya. Ini dia sepatunya. Bismillahirrahan. Penasaran. Gak tau seneng banget. Gak tau seneng banget kalauację buka bukan gini. Bismillahirrahan. New Balance Sangat si abu-abu gue dateng Akhirnya Jadi kalau dilihat Ini adalah New Balance Yang gue beli adalah tipenya MS237 PR1 Jadi Men's Sneakers Tipenya 237 Tapi untuk kombinasi warnanya Mungkin untuk model Bukan model ya Tapi lebih pada jenis warnanya Itu adalah di PR1 PR1 Ukurannya benar Rp8 Kita buka ya Kita kebutin mau hujan Saya kalau hujan berisik Tuh, kita bisa memperken Ini dia New Balance 237 PR1 Ini adalah sepatu yang pengen banget gue beli Ketika beberapa waktu lalu keluar Kombinasinya banyak banget Dan gue itu tidak suka sepatu yang istilahnya Warna itu juga banyak berwarna Akhirnya gue dapet satu sepatu yang warnanya cukup Apa ya Buat gue itu tenang Karena hanya Tiga warna aja Putih, hitam, dan merah It's not merah It's like orange Atau Ya, gak tau Merah kayaknya sih ya Tipe New Balance MS237 PR1 Tampak uppernya Dia masih menggunakan tali Dan dia menggunakan Motor lewat Dia menggunakan bahan mesh Jaring-jaring Lagi-lagi kalau sepatu sneakers itu Paling enak bahan mesh Karena kenapa? Karena ketika kita berlali Kita masuk ke aktivitas Udara di dalam sepatunya ini Bisa keluar dengan lebih bagus Lebih nyaman Istilahnya gitu ya Jadi penggabungan beberapa material Seperti Ini leather Dan ini sweat Jadi tiga kombinasi warna Yang menurut gue sangat ciamik Perlu apa ya Kayak statement gitu loh Jadi gak too much color Tapi lebih kepada Highlightnya di warna merahnya Dan putih di logo-nya Ini terinspirasi dari Tahun 1970-an Pernyaman dulu Karena sekarang Istilahnya di Interpretasi Komitatorer Makanya New Balance Membuat Sebuah Inovasi baru Mengeluarkan Sepatu lari Yang terinspirasi Dari Sepatu 70-an Tahun 70-an itu Sepatu ini cocok banget Buat cewek Atau buat cowok Yang gemar banget Tampil trendy Tampil sexy Tampil sporty Ya Game pemakainya Jadi lebih apa ya Jadi lebih Lebih tinggi Lebih tinggi Udah gitu Kalau ada lumpur Juga Kayaknya Tidak Terkena Kebagian Upper-nya Karena Banyak sepatu Sepatu lari Itu Midsole-nya itu Tipis-tipis Mungkin ketika Hujan Atau apa Jadi Terkena Kebagian badan Gitu Nah Kalau Lihat warnanya Ini Kalau Di marketplace Ada bergambar warna Apalagi Di website-nya Di balance Jadi kalian bisa cek Warna-warna Tersedia Saat ini Di website-nya Kalian bisa langsung ke www.newbalance.id Atau Pernah sama lagi Cari warnanya juga Kalian bisa langsung ke Marketplace Yang ada Di handphone kalian Kalau gue belinya ini Di Support station Yang ada di Marketplace Shopee Indonesia Nah Kebetulan Memang Warna ini itu Kalau di toko Udah gue riset Itu jarang Jadi Ada berbagai macam Yang warna-warni Tapi gue lebih senang Seperti ini Dua warna Tiga warna Tidak terlalu rame Jadi Ini sangat Bagus Sangat bagus Harga retailnya Biasanya Sekitar 1,3an Gitu Jadi memang Sepatu jenis 237 ini Harganya Rata-rata Hampir 1,3 Kebetulan banget Beberapa marketplace Atau di website-nya Juga mengeluarkan Discorn-diskorn menarik Kalian bisa langsung cek Ke website-nya Nah Kalau ini tuh Cocoknya Buat Apa ya Tampilan untuk Hari-hari Gitu Istilahnya Kalau mau ngantem Mau kampus Atau mau jantem Mau sekalipun Atau mau Traveling sekalipun Selain tampilannya sporty Yang pastinya Warnanya bikin Apa ya Tampil lebih trendy Fashionable Nah ini dia Sepatu New Balance Tipe MS 237 PR1 Well guys Thank you so much For watching I will see you On my next video ya Berikutnya Gue akan Bahas Satu belanjang Gue yang gue beli Di Zahara Indonesia Kemarin Terima kasih sebelumnya Sudah nonton Jangan lupa Comment Like Subscribe Untuk channel gue ini ya Terima kasih banyak Jangan lupa Jangan lupa Tetap jaga kesehatan Tetap rokasnya Kencengin Terima kasih Sampai jumpa Sudah Jangan lupa Jangan lupa Jagat Hihua Beato sub indo by broth3rmax